Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K guru di tahun 2022 dan tahun 2023 ini Jadi disini ada informasi terbaru ya datang dari forum honorer yang sering mengadakan audiensi dengan Kemendikbud Ristek Sehingga berita-berita yang disajikan oleh forum honorer dan ketua honorer itu sangat valid bapak ibu ya Karena tentunya itu sering mengadakan audiensi dengan pemerintah terutama Kemenpan RB Kemendikbud tentunya bapak ibu ya Disini informasi yang kami dapatkan itu terkait P1 yang belum resum tetapi ada penempatan di SSC ASN 2022 Jadi ada dua kategori P1 bapak ibu ya Ada dua kategori P1 yang tidak berhasil resum Yang pertama P1 yang belum resum karena sudah tidak ada penempatan Kemudian yang kedua adalah P1 yang belum resum tetapi ada penempatan Nah ini yang kita bahas pada hari ini adalah P1 yang belum resum di SSC ASN Tetapi ada penempatan di SSC ASN 2022 Nah disini kami akan menyandingkan dengan informasi yang kami dapatkan dari forum honorer Yang sering mengadakan audiensi dengan pemerintah Oke sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami Baik kita langsung saja tutup poin ke informasinya terkait Kabar bahagia bagi P1 yang belum resum Tapi ada penempatan di portal SSC ASN tahun 2022 Kita langsung saja bapak ibu ya tutup poin ke informasinya Nah disini kami dapatkan informasi penting ya dari forum ya Forum FAPPNS Nusantara ya Yang mana disini dikomandoi oleh guru yang sangat luar biasa Memperjuangkan nasib rekan-rekan guru se-Indonesia Siapa lagi kalau bukan ibu hasna bapak ibu ya Tentunya informasi yang beliau sampaikan tentunya itu valid ya Dan kami selaku youtuber mencoba untuk menyambungkan informasi ini Untuk rekan-rekan sekalian Bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum Nah disini dikatakan oleh postingan beliau Bahwasannya semakin dekat bulan Februari Semakin banyak yang hatinya berbuka bunga ya Menunggu pengumuman penempatan Semoga P1, P2, P3 dan P4 Yang berhasil lulus mendapatkan penempatan sesuai doa masing-masing Insya Allah dapat induk dan sesuai zonasi Ayo tetap semangat Kalau kita lihat postingan pertama dari forum honorer ini Kita bisa mengambil dua kesimpulan Bahwa untuk pengumuman penempatan Bagi P1, P2, P3, P4 Itu kemungkinan besar Kalau tidak berubah jadwalnya Itu di bulan Februari Berdasarkan info ini Dan kalau kita cocokkan dengan jadwal Memang disitu tertera pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3, P4 Itu diumumkan tanggal 2, 3 Februari 2023 Bapak ibu Kemudian info yang kedua dari postingan ini Kita bisa melihat bahwasannya Untuk penempatan P1, P2, P3 dan P4 Itu nantinya akan ditempatkan di sekolah induk Kalau memang masih ada ketersediaan kebutuhan di sana Atau kalau misalkan tidak ada formasi di sekolah induk bapak ibu Nantinya penempatannya itu sesuai zonasi Nah ini juga sudah sesuai dengan apa yang diutarakan oleh prop nunuk ya Bahwasannya tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan Berarti informasi ini tentunya valid bapak ibu Kemudian kita lanjut lagi disini Disini informasi terbaru lagi adalah Mohon doanya teman-teman guru yang hebat di seluruh Indonesia Ini bapak ibu perhatikan betul-betul Karena ini info dari forum honorer yang sering melakukan audiensi dengan pemerintah ya Jadi betul-betul valid Jadi rekan-rekan itu betul-betul perhatikan video ini Jadi info yang pertama adalah Untuk yang P1 yang sudah ada penempatan Kemudian juga P2 dan P3 yang sudah observasi Insya Allah secepatnya direalisasikan SK Jadi bapak ibu fix ya di tahun 2023 Bagi rekan-rekan P1, P2, P3 nantinya Dan bahkan P4 yang lolos mendapatkan penempatan Nantinya di tahun 2023 ini SK bapak ibu itu akan direalisasikan secepatnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Untuk P1, P2, P3 Insya Allah masih diprioritaskan untuk tahun 2023 Jadi bagi pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 Yang belum lulus mendapatkan penempatan Atau belum, sorry ya Belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 Nantinya status P1 bapak ibu itu akan tetap dipergunakan Dan nantinya akan tetap diprioritaskan untuk tahun ini Yaitu tahun 2023 pastinya bapak ibu ya Kemudian untuk P1 yang belum resum Nah ini khusus bagi P1 yang belum resum bapak ibu Sedangkan ada penempatan Insya Allah sebelum pengumuman tempat Nantinya bapak ibu itu akan ditelepon kembali untuk segera resum Jadi ternyata bagi P1 yang belum resum di tahun 2022 Karena kehabisan waktu Dan ternyata ada penempatannya Nantinya bapak ibu Sebelum pengumuman penempatan Nantinya bapak ibu yang P1 belum resum tapi ada penempatan Itu akan dihubungi via telpon bapak ibu ya Itu bapak ibu akan dihubungi via telpon oleh Kemendik Butristek Untuk nantinya bapak ibu akan melakukan resum kembali Seperti itu ya Itu yang harus bapak ibu pahami Jadi ini tentunya menjadi kabar bahagia Bagi P1 yang belum resum sedangkan ada penempatannya ya Kemudian untuk P2 P3 yang belum linier Insya Allah Kemendik Butristek akan memperjuangkan linieritas sesuai kebutuhan Linieritas jasa bapak ibu sesuai kebutuhan Nah ini juga yang banyak sekali terjadi Banyak P2 P3 itu yang tidak linier bapak ibu ya Nah solusinya apa Di tahun ini 2023 nantinya Kemendik But itu akan memperjuangkan linieritas bapak ibu ya Tentunya sesuai dengan kebutuhan Itu yang harus bapak ibu pahami ya Dan bapak ibu cermati Kemudian kita lanjut lagi Di sini tambahan informasi dari Ibu Hasna ya Tentunya dari forum honorer yang sangat valid Sering melakukan audiensi dengan pemerintah ya Menjadi wakil perpanjangan tangan dari guru honorer Di sini dikatakan Alhamdulillah hari ini P4 Ini khusus P4 ya P4 Palembang lancar jaya Semoga dimudahkan dan dilancarkan Sehingga lulus dan penempatan awal Februari mendatang Jadi kalau kita lihat Di sini digaskan bahwasannya untuk penempatan P4 ya Mungkin juga termasuk P1 sampai P4 Itu nantinya dilaksanakan di bulan Februari mendatang Bahkan prediksinya di awal Mudah-mudahan ya Selamat ya yang bisa sampai resum se-Indonesia Raya Gunakan grup dengan berbagai informasi Dan soal-soal pembahasan Sudah saya share semuanya jadi belajar Dan semangat menuju masa depan yang cerah Bismillah Nah ini sangat luar biasa ya Kekompakan dari forum honorer FG PPNS Dalam memperjuangkan nasib guru honorer Itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya Itu sangat luar biasa dan patut untuk diacungi jempol Luar biasa ya Nah kemudian di sini informasi yang utama ya Di sini late post ya Kegiatan di penghujung Desember 2022 Ini masih di Desember kemarin diposting ya Kita posting ulang di sini Di sini dikatakan P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi Insya Allah masih diprioritaskan pada awal tahun 2023 Jadi P1 tanpa formasi P2 dan P3 yang tidak lulus observasi Nantinya di tahun ini akan menjadi prioritas kembali Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian ijasa yang tidak linier Insya Allah diupayakan kerjasama tim Kemendikbud dan Kemenak Serta Panselnas untuk mendapatkan pemetaan linearisasi Sesuai kebutuhan guru di sekolah Wow mantap ya Jadi nantinya ini yang menjadi kendala terkait dengan ijasa yang tidak linier Bagi P1, P2, P3 Itu nantinya akan diupayakan Bapak Ibu ya Akan diupayakan dan tentunya akan melibatkan Kemendikbud Kemudian Kemenak juga Dan tentunya Panselnas untuk mendapatkan pemetaan linearitas Kemudian ijasa PGSD yang sudah selesai di Juni 2022 Akan didistribusikan bulan Januari Silahkan perbaiki dapodiknya misalnya ijasa untuk guru juga guru mapel Jadi Bapak Ibu yang P1 tanpa formasi itu wajib untuk memperbaiki dapodik Terutama jenis PTK dengan ijasa Bapak Ibu itu harus oke ya harus linier Kemudian disini yang paling penting P1 yang belum sempat resum di tahun 2022 Yang mendapatkan penempatan insya Allah akan dihubungi lagi Jadi nantinya Bapak Ibu yang belum resum P1 tetapi ternyata ada penempatan Itu nantinya Bapak Ibu akan dihubungi lagi Kapan itu dihubungi lagi? Itu sebelum pengumuman resminya dari Panselnas Sedangkan ya jadi ini penting sekali ya Kemudian bagi P1 yang sudah dikeluarkan dari sekolah Insya Allah tetap diangkat Alhamdulillah ya ini juga info yang kita tunggu-tunggu Kejelasan bahwasannya P1 yang sudah dikeluarkan dari sekolah Dipecat misalnya Insya Allah itu tetap diangkat Bapak Ibu ya Kemudian bagi yang P1 umur 60-an Masih diberikan kesempatan merasakan menjadi ASN Alhamdulillah ya Perekrutan ASN 2023 akan lebih baik lagi Diutamakan usia dan TMT Jadi nantinya di tahun 2023 ini Bagi P1, P2, P3 Nantinya P4 itu nantinya akan mengutamakan Terkait usia dan TMT ya Masa kerja maksudnya Bapak Ibu Dan apa yang kami bacakan ini Ini fix dari forum honorer Yang sudah mengadakan audiensi dengan pemerintah Ini tentunya valid dan bisa dipertanggungjawabkan Oke semoga bermanfaat video ini Kalau misalkan ada kekurangnya Silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh